Halo guys, apa kabar? Film horror komedi romantis Kangma from Pima bakal tayang di bioskop tahun 2024 ini. Film ini diadaptasi dari film terlaris Thailand yang dirilis pada tahun 2013 dengan cerita yang disesuaikan dengan budaya dan isu-isu terkini di Indonesia. Nah, versi Indonesia ini diproduksi oleh Falcon Pictures dan disutradarai oleh Herobin Novianto dengan kehadiran geng penjara dari film Miracle in Cell No. 7 dan naskah yang ditulis oleh Alin Sunio yang juga menjadi penulis naskah dalam film tersebut. Film Kangma menjamin alur cerita dan pengembangan emosi yang kuat dan pastinya akan memanintawa sepanjang durasi film. Film Kangma from Pima mengajak kita kembali ke tahun 70-an untuk menyaksikan kisah cinta abadi antara Kangmakmur dan Tesari istrinya yang tak terpisahkan bahkan oleh maut sekalipun. Namun, berulang kali hampir dipisahkan oleh kekonyolan keempat sahabat makmur. Alkisah Kangmakmur alias Mak diperankan oleh Vino Gebastian. Ia harus pergi berperang dan meninggalkan Tesari, istrinya yang sedang hamil, yang diperankan oleh Marsha Timothy. Saat berperang, ia bertemu, menyelamatkan, dan menjalin ikatan erat dengan empat rekan tentaranya, yakni Komandan Regu yang diperankan oleh Indro Warkop, Pajrul yang diperankan oleh Indra Jegel, Sola yang diperankan oleh Regen Rakelna, dan Jaka yang diperankan oleh Tora Sudiro. Setelah perang berakhir, makmur mengundang keempat temannya ke rumahnya untuk diperkenalkan pada Sari dan putranya yang baru lahir. Namun, di antara penduduk kampung makmur, merembus kabar bahwa sebenarnya Sari dan bayinya sudah meninggal dan menjadi hantu yang meneror mereka. Ketika keempat teman makmur melihat ada yang tak beres dalam diri Sari, akhirnya mereka sadar bahwa Sari emang beneran sudah jadi hantu. Mereka pun berusaha memberitahu Mak dan menyelamatkan Mak dari Sari. Mak dan keempat temannya kemudian meminta pertolongan dukun di kampung itu yang diperankan oleh Andre Taulani. Makmur yang tak percaya bahwa Sari sudah mati, harus memilih antara kenyataan atau cintanya pada istri dan anaknya. Film Kangmak from Pimak turut dibintangi oleh Tarzan, Amin sebagai tentara, TJ sebagai Bayu Supi, seorang dukun, dan akan ada penampilan spesial dari Jirayut. Kangmak from Pimak, coming soon.